selamat menikmati saya membahas tentang Bruto, Nito dan Tara Bruto merupakan berat dari suatu benda bersama pembungkusnya Bruto juga dikenal sebagai berat otor nah tuh musikannya seperti ini jadi Bruto itu berat tanpa bungkus lalu dengan rumus Bruto sama dengan Nito ditambah Tara dengan contoh yaitu Pak Budi membeli sekarut beras dengan berat 10 kg jadi Bruto nya adalah 10 kg untuk Bruto fitri membeli minyak untuk drum dengan berat 100 kg jadi dengan drumnya 10 kg dapat diselesaikan dengan rumus Bruto sama dengan Nito ditambah Tara berat 100 ditambah 10 di 1010 kg dan itu merupakan berat bersih atau berat tanpa bungkus dengan rumus Nito yaitu Bruto dikurang Tara dengan contoh ayam membeli kolkas dengan berat 16,5 kg dengan berat 16,5 kg kemudian setelah kartu dibuka menjadi 16,5 kg tanyaannya berat 100萬 berat 15,7 kg dan berata berat 100 km berat 13,5 kg berata 13,4 kg berata Manya beratuta panah beratỏa beratability dan menyebut Jadi kemudian K pues Kita lihat berat iset dan itu namun bruto bui tak selalu wadah tempat namun bisa jadi produk yang merupakan barang dengan rumus tara yaitu bruto dikurang neto contoh bu Nadia membeli ubi sebanyak 20 kg kemudian bu Nadia menemukan ubi yang rusuk ketika bu Nadia menimbang kembali ubi tersebut yang tidak busuk sebanyak 17,5 kg jadi berapakah tara dari ubi tersebut dengan rumus yaitu bruto dikurang neto yaitu 20 kg dikurang 17,5 kg yaitu menjadi 2,5 kg hingga dapat rumus dengan bruto neto dan tara yaitu yang pertama bruto sama dengan neto ditambah tara dan kedua neto sama dengan bruto dikurang neto dan tara sama dengan bruto dikurang neto sekian dari persen dari ubi terkelompok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pasti sekali untuk persen basis setiap kelompok terdiri terutama untuk kelompok kita